Film diawali dengan diperlihatkan seseorang yang dikenal dengan nama Barbie. Barbie saat itu terlihat tengah menguburkan mayat seorang lelaki. Saat pagi harinya, Barbie pun segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Barbie sempat hampir saja menabrak sekumpulan sapi yang berada di tengah jalan. Beruntung, ia bisa dengan cepat mengendalikan mobilnya dan menghindari kecelakaan tersebut. Namun, sesaat setelah kejadian itu, gempa pun melanda kota Milchester. Tepat setelah gempa tersebut, semacam dinding bening tiba-tiba terjatuh dan menutupi separuh kota Milchester. Saking kerasnya, dinding itu bahkan mampu membelah tubuh seekor sapi menjadi dua bagian. Tak lama kemudian, seorang remaja bernama Joe tiba-tiba mendekati Barbie. Sama seperti Barbie, Joe juga sangat penasaran dengan dinding transparan itu. Lalu, sebuah pesawat yang melaju di atas mereka juga tiba-tiba menabrak dinding tersebut. Terbukti bahwa dinding itu sangatlah kuat, sampai pesawat pun tak mampu melewatinya. Di sisi lain, sebuah damkar juga sepertinya akan melewati dinding transparan. Melihat hal tersebut, Barbie pun segera berlari dan menghentikan damkar itu sebelum menabrak dinding. Tadi duga, dinding itu juga menyebabkan orang-orang yang berada di bagian lainnya tak akan bisa saling mendengar satu sama lain. Singkatnya, dinding transparan itu telah menutupi sebagian kota Milchester, serta membuat Barbie dan yang lainnya terjebak di dalam dinding. Bahkan, mereka yang berada di dalam dinding juga kehilangan listrik, jaringan internet, dan lain sebagainya. Barbie pun memutuskan untuk menuliskan pesan kepada damkar tersebut, agar ia bisa menghentikan semua penerbangan. Tak lama kemudian, dua polisi pun datang menghampiri Barbie dan Joe. Kedua polisi ini bernama Duke dan Linda. Barbie langsung menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi. Saat itu pula, Linda pun melihat kekasihnya bernama Rusty yang berada di luar dinding. Lalu kemudian, seorang anggota dewan bernama Jim dan seorang reporter bernama Julia juga sampai di tempat jatuhnya pesawat itu. Jim dan beberapa orang lainnya pun memilih untuk pergi dan memeriksa keadaan di tempat lainnya. Sementara itu, Barbie dan Julia memilih untuk menyusuri tempat-tempat di sekitar dinding. Mereka pun menemukan seorang wanita yang tangannya telah terpotong oleh dinding. Dengan sigap, keduanya pun membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Pada malam harinya, Julia yang bertemu dengan Barbie lantas menawarkannya untuk tidur di rumahnya. Mengingat Barbie juga tak memiliki tempat tinggal saat ini. Alhasil, Barbie pun menyetujui tawaran Julia dan ikut pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah Julia, Barbie begitu terkejut karena ternyata lelaki yang ia kuburkan di awal film, tak lain dan tak bukan adalah suami Julia. Kembali kepada Barbie yang berada di rumah sakit. Saat itu, terlihat bahwa rumah sakit telah dipenuhi oleh pasien luka-luka akibat dinding. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Dudie dan temannya yang bernama Pil. Jadi keduanya ini berprofesi sebagai penyiar radio di kota tersebut. Tak lama kemudian, Jim tiba-tiba mendatangi kantor mereka. Di sana, Jim meminta izin untuk melakukan siaran darurat di kantor tersebut. Siaran itu pun akhirnya didengarkan di seluruh kota. Saat siaran berlangsung, terlihatlah Caroline dan Alice bersama dengan putri mereka yang bernama Nori sedang berada di dalam sebuah mobil. Awalnya, mereka mengira bahwa siaran darurat itu sangat tidak penting. Sampai mereka melihat secara langsung sebuah mobil yang menabrak dinding itu hingga hancur. Hal itu pun membuat mereka sangat terkejut, bahkan Nori sampai kejang-kejang dan berkata tentang bintang merah muda berjatuhan secara sejajar. Di waktu yang sama, Joe bersama sahabatnya yang bernama Ben, malam itu memutuskan untuk menyelidiki dinding bersama-sama. Namun tiba-tiba, Joe pun kejang-kejang dan mengatakan hal yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Nori sebelumnya. Di tempat lainnya, terlihat Duke dan Linda yang masih berpatroli di sekitar dinding. Saat itu, Duke mengatakan sesuatu kepada Linda mengenai sesuatu hal yang misterius. Sampai tiba-tiba, begitu memegang dinding, Duke tiba-tiba merasakan kesakitan yang luar biasa pada jantungnya dan menyebabkan alat pacu jantungnya pun akhirnya meledak. Hal itu pun akhirnya membuat Duke meninggal dunia. Dua polisi bernama Paul dan Freddy pun datang membantu Linda untuk membawa jasad Duke. Di sisi lain, terlihat Jim bersama dengan Linda yang saat itu sedang bersedih karena kepergian Duke yang sudah ia anggap sebagai ayahnya. Kemudian datanglah seorang pendeta bernama Lester. Jadi, Jim, Duke, dan Lester sepertinya merupakan teman baik. Sehingga Lester juga terlihat sangat terkejut karena kematian Duke yang tiba-tiba. Setelah itu, Linda pun pamit meninggalkan mereka karena masih memiliki tugas lain. Begitu Linda pergi, Jim tiba-tiba marah kepada Lester. Karena Lester ternyata telah menggunakan alat yang mereka ciptakan kepada Duke. Padahal Jim berharap dengan alat itu mereka bisa melindungi kota ini. Sementara itu, di kantor siaran, karena tak bisa mendapatkan jaringan ke luar dinding, Dudi pun menciptakan sebuah alat agar bisa mendengarkan hasil penelitian dari luar dinding. Tak diduga hasil penelitian itu pun diketahui oleh Julia. Hal itu tentu membuat Julia tersadar bahwa kota itu saat ini telah tertutupi oleh dinding transwaran yang berbentuk kubah dan membuat ia dan yang lainnya terperangkap di sana. Julia pun menggunakan siaran radio itu untuk mengumumkan fakta tersebut kepada semua masyarakat. Dan tentu saja hal itu membuat masyarakat semakin panik. Di waktu yang sama, Linda pun sampai di kantor polisi. Ia terkejut melihat seseorang yang sepertinya mengacak-ngacak meja kerja Duke. Tak diduga orang itu ternyata adalah Jim. Jim yang kaget lantas berkata kepada Linda bahwa ia di sana untuk mencari surat wasiat yang Duke tinggalkan. Dalam surat wasiat itu tertulis bahwa Duke meninggalkan semua hartanya untuk Linda yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Setelah itu, Jim pun keluar dan kembali bertemu dengan Lester. Ternyata Jim di sana bukan untuk mencari surat wasiat, melainkan untuk mencari berkas terkait dengan propana. Entah di mana Duke menyembunyikan berkas tersebut, namun apabila berkas itu ditemukan oleh orang lain, maka karirnya sebagai anggota dewan akan hancur. Lalu mereka pun mengatur siasat untuk mencari berkas itu di rumah Duke. Di sisi lain, Joe dan Ben kembali melanjutkan penelitian mereka di sekitar dinding. Kemudian mereka melihat beberapa peneliti yang menyemprotkan air dari luar dinding. Tak diduga air itu ternyata mampu menembus dinding meski hanya sedikit. Sementara itu, Lester akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Duke. Setelah berhasil menemukan berkas yang ia cari, Lester pun langsung membakar berkas tersebut. Naasnya, hal itu malah menyebabkan kebakaran serius di rumah itu. Semua orang pun berbondong-bondong mendatangi rumah itu, termasuk Linda dan Barbie. Karena mobil damkar berada di luar dinding, mereka pun akhirnya tak memiliki pilihan lain selain bekerja sama untuk mengambil air di tempat terdekat. Setelah itu, Linda pun mendengar suara meminta tolong dari dalam rumah, sehingga ia pun segera berlari masuk dan menyeret tubuh Lester yang sudah lemah akibat menghirup asap terlalu banyak. Saat itu, tangki propana di samping rumah Duke semakin memperparah keadaan karena ledakan yang dihasilkan. Lalu tiba-tiba, Jim datang dengan mobil untuk merobohkan rumah Duke sehingga bisa membantu memadamkan apinya. Setelah api berhasil dipadamkan, Linda dan Jim pun mendekati Lester. Di sana, Linda pun bertanya kepada Lester bagaimana bisa ia berada di dalam rumah Duke saat itu. Lester pun beralasan bahwa ia datang untuk mengambil setelan jas untuk acara pemakaman Duke. Setelah mendengar hal itu, Linda pun percaya pada semua perkataan Lester. Kemudian setelah itu, Paul tiba-tiba mengamuk karena saat ini ia sudah merasa frustasi karena keadaan. Bagaimana tidak, meski apinya sudah berhasil dipadamkan, namun masih ada dinding yang menutup jalan keluar untuk asapnya. Dengan frustasi, ia pun mencoba menembakkan peluru ke arah dinding yang ternyata malah terpantul dan mengenai Freddy. Alhasil, Freddy pun akhirnya tewas dalam insiden tersebut. Di saat Paul sedang lengah, Barbie pun dengan sigap mengambil pistol yang berada di tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.